Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kekasih Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan melanjutkan membaca Alkitab yang bertemakan Nabi Palsu. Diambil dari Yeremia 21 ayatnya yang ke-1 sampai pasal 24 ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di surga, uji syukur dan terima kasih hari ini. Setelah aktivitas kami seharian, engkau masih mengasihi kami dengan waktu yang boleh kami pakai untuk bersama-sama membaca firmanmu. Biarlah firmanmu hari ini boleh memberikan hikmat kepada kami. Dan juga ulasan yang akan disampaikan Ibu Beti, boleh menjadi pegangan kehidupan kami ke depan. Hanya kepada-Mu lah Bapak di surga, kami serahkan malam hari ini seluruhnya ke dalam tangan kasih pertolonganmu. Amin. Saya akan membacakan dari Yeremia 21 ayat pertama sampai Yeremia 24 ayatnya yang ke-10. Yang demikianlah bunyinya. Pembuangan Raja Sedikia diberitahukan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Sedikia mengutus pasyur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan. Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukad Nesar, Raja Babel, merangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami, tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukad Nesar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Sedikia, beginilah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya, aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang kastim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini, aku sendiri akan berperang melawan kamu, dengan tangan yang teracu, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kekusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang, mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu, demikianlah firman Tuhan. Maka Sedikia Raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya, dan rakyat di kota ini, yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang, dan dari kelaparan, Akan kuserahkan ke dalam tangan Nebuchadnezzar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka, yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan, dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini, dan menyerahkan diri kepada orang-orang kastim, yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, sebab aku telah menentang kota ini, dan mendatangkan kecelakaan, dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babil, yang akan membakarnya, habis dengan api. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas hatnya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu, sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda, dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta daud. Engkau, pegawai-pegawai-mu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau melindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk Raja-Raja yang akan duduk di atas tahta daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menentapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yuswa, Raja Yehuda yang telah menjadi raja, menggantikan Yusya ayahnya dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Nubuat melawan Raja Yuyakim, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, Aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam pemakaian kayu aras, tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara yang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim ben Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku, orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Seri Paduka, ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarin, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang mengembalakan kamu akan dihalau angin ribut dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu, engkau akan menjadi malu dan bernudah dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras. Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku. Namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu. Kedalam tangan orang-orang yang engkau takuti. Kedalam tangan Nebukadnesar Raja Babil dan kedalam tangan orang-orang kastim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Disanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah, para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai berikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai berikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. mengenai nabi-nabi hatiku hancur dalam dadaku segala tulangku goyah keadaanku seperti orang mabuk seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firmannya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berjina sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berjinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorangpun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomorrah. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kevasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan. Kamu akan selamat dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata malah petaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firmanya. Siapakah yang memperhatikan firmanya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang orang fasik murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya pada hari-hari yang terakhir kamu benar-benar mengerti hal itu aku tidak mengutus para nabi itu namun mereka giat aku tidak berfirman kepada mereka namun mereka bernubuat sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawaraku nistayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku membawa mereka kembali dan dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan perbuatannya yang jahat masakan aku ini hanya Allah yang dari tegat demikian lah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian masakan aku tidak melihat dia demikianlah firman Tuhan tidakkah aku memenuhi langit dan bumi demikianlah firman Tuhan aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi aku telah bermimpi sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena baal nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar apakah sangkut paut cerami dengan gandum demikianlah firman Tuhan bukankah firmanku seperti api demikian firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta demikianlah firman Tuhan dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini demikianlah firman Tuhan apabila bangsa ini baik nabi ataupun imam bertanya kepadamu apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan maka jawablah mereka kamu lah beban itu sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku demikianlah firman Tuhan ada pun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut sebutkan lagi sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri oleh karena kamu telah memutar balikan perkataan perkataan Allah yang hidup Tuhan semesta alam Allah kita beginilah engkau harus berkata kepada nabi apakah jawab Tuhan kepadamu ataukah apakah firman Tuhan tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan maka beginilah firman Tuhan oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku kamu seperti kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyang itu aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan penglihatan tentang dua keranjang lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah arah berdiri di hadapan baik Tuhan hal itu terjadi sesudah Nebukad Nesar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya Binyu Yagim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babil keranjang yang satu berisi buah arah yang sangat baik seperti buah arah bungaran tetapi keranjang yang lain berisi buah arah yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku apakah yang kau lihat Hei Yerimiah maka jawabku buah arah buah arah yang baik itu sangat baik dan buah arah yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya beginilah firman Tuhan ala Israel sama seperti buah arah yang baik ini demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang kastim maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya aku akan menanam bukan mencabutnya aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku yaitu bahwa akulah Tuhan mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi alah mereka sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya tetapi seperti buah arah yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena jeleknya sungguh beginilah firman Tuhan demikianlah aku akan memperlakukan sedek raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi menjadi aib dan perumpamaan menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku akan mencerai mereka dan aku akan mengirimkan perang kelaparan dan penyakit sampar keantara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah Nabi palsu Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus banyak orang menyatakan diri mereka adalah Nabi kita membaca beberapa kisah mereka dalam surat kabar setiap hari sekelompok orang berkumpul di universitas untuk mendengarkan guru dari timur berbicara tentang kebenaran mistik yang baru seorang wanita yang dinamis merayu mereka yang miskin pada pengharapan akan kemakmuran rohani penulis terlaris mengumpulkan pengikut dengan berita psikorohani dari jaman baru atau new age seorang laki-laki menyatakan dirinya adalah utusan Allah dan memimpin para pengikutnya ke dalam suatu revolusi berdarah karena orang-orang yang punya klaim palsu tentang kebenaran ada di sekitar kita kita harus dapat membedakan secara jelas agar kita tidak mengikuti kebohongan mereka jika kita membaca mengamati atau mendengarkan seseorang mengatakan dirinya adalah seorang nabi pastikan untuk menguji orang itu secara cermat Yeremia Yeremia mengingatkan para nabi palsu berikut ini janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri bukan apa yang datang dari mulut Tuhan Yeremia 23 ayat 16 Yeremia prihatin bahwa nabi-nabi ini akan menipu orang-orang dengan membuat mereka percaya bahwa semuanya baik-baik saja padahal orang-orang itu dalam masalah secara moral maupun spiritual kemudian Yeremia membuat komentar yang kuat mengenai nabi-nabi palsu ini ibu bapak jemaat yang dikasih Tuhan bagaimana kita dapat membedakan antara seseorang yang sungguh-sungguh berbicara bagi Allah dan seseorang yang adalah nabi palsu lihatlah jika pesan dan gaya hidup orang itu sesuai dengan firman Allah luangkan waktu dalam firman Allah hafalkan dan gunakanlah sebagai sarana kita untuk mengukur kebenaran amin mari kita berdoa bapak 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 Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.